Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan Belantara, terdapat sebuah legenda yang menakutkan. Legenda tentang Jelangkung. Kisah ini bermula dari sekelompok remaja yang iseng mencoba memanggil Jelangkung sebagai hiburan semata. Rian, Fira, dan teman-temannya duduk bersama di rumah salah satu dari mereka. Malam telah larut dan suasana gelap menyelimuti desa kecil itu. Rian, bagaimana kalau kita mencoba memanggil Jelangkung malam ini? Fira, serius? Tidak takut? Rian, tidak, kan cuma mainan. Bukankah itu hanya cerita orang tua? Mereka sepakat untuk mencoba memanggil Jelangkung tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Ritual, memanggil Jelangkung mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual memanggil Jelangkung di dalam ruangan gelap dengan lilin-lilin menyala. Rian, Jelangkung, kami memanggilmu, tampilkanlah dirimu. Suasana menjadi mencekam dan tiba-tiba lilin-lilin padam. Fira, apa itu suara di belakang kita? Teror. Mulai benda-benda bergerak sendiri. Suara-suara aneh terdengar di dalam rumah mereka. Mereka sadar bahwa mereka telah membangunkan kekuatan yang tidak mereka mengerti. Rian, ada apa ini? Fira, ini semua salah kita. Kita tidak seharusnya main-main dengan hal seperti ini. Mencari solusi dalam kepanikan, mereka mencoba mencari tahu cara mengakhiri teror yang mereka alami. Rian, kita harus mencari tahu bagaimana cara menghentikan Jelangkung ini. Fira, tapi bagaimana caranya? Mengungkap rahasia Jelangkung mereka, mulai menyelidiki tentang asal-usul Jelangkung, dan bagaimana cara mengatasi kehadirannya. Mereka menemukan bahwa Jelangkung membutuhkan sebuah roh untuk menghuni tubuh mainan itu. Rian, ternyata Jelangkung ini membutuhkan sesosok roh untuk menghuni tubuh mainan itu. Fira, Jadi kita harus mengembalikan roh itu ke tempatnya? Konfrontasi dengan Jelangkung. Dengan tekad yang kuat, mereka kembali ke ruangan gelap tempat mereka memanggil Jelangkung, bersiap untuk menghadapi teror itu. Rian, Kita harus segera mengakhiri ini. Fira, Kita tidak boleh menyerah. Dengan penuh risiko, mereka berhasil mengembalikan roh ke tempatnya, dan teror Jelangkung pun berakhir. Namun, hal itu tidak datang tanpa konsekuensi. Rian, Akhirnya, semuanya berakhir. Fira, Kita tidak boleh lagi main-main dengan hal-hal seperti ini. Mereka duduk bersama-sama, merenungkan pengalaman yang mereka alami. Rian, Apa yang kita alami tadi, itu sungguh mengerikan. Fira, Tapi kita belajar sesuatu, kita tidak boleh main-main dengan hal-hal yang kita tidak pahami. Dan sejak malam itu, mereka tidak pernah lagi memanggil Jelangkung. Mereka belajar dari pengalaman mereka, bahwa terkadang, mainan bisa menjadi teror yang sebenarnya. Cerita ini mengikuti sekelompok remaja yang iseng, memanggil Jelangkung sebagai hiburan semata. Namun, mereka tanpa sadar membangunkan kekuatan yang tidak mereka mengerti, dan harus berhadapan dengan teror yang mengerikan. Mereka belajar dari pengalaman mereka, bahwa mainan bisa menjadi sumber teror yang sebenarnya, dan bahwa kita tidak boleh main-main dengan hal-hal yang kita tidak pahami.